Ini adalah salah satu contoh cabai yang tidak mengalami pemangkasan sama sekali sahabat Saya bisa lihat buahnya itu besar-besar, lebat, kemudian regenerasi buah terus terjadi Jadi jadi bunga, bakal buah, buah yang sudah matang itu terus saja terjadi tanpa henti Salah satu indikasi bahwa tanaman itu bisa tumbuh sampai dengan waktu yang panjang, bahkan sampai 5 tahun sahabat Adalah bagaimana tanaman cabai ini bisa terus produktif Produktifitas yang tinggi hanya bisa didapatkan dari tanaman yang memiliki kesehatan dari akar Akar yang sehat akan mensuplai makanan yang sangat melimpah ke bagian batang, kemudian ke bagian daun Dan kemudian membentuklah proses yang disebut dengan proses generatif sahabat Nah tanaman ini tidak pernah berhenti sama sekali untuk berbuah Ini adalah salah satu contoh tanaman cabai lombok besar yang beli tidak melakukan pemangkasan sama sekali Bahkan daun-daun bagian bawah yang biasanya ini sudah dirempel Biasanya dirempel oleh para pekebun lainnya, beli tetap pelihara sahabat Nah metode seperti ini terdengar atau terlihat sangat aneh sahabat Tetapi beli akan jelaskan mengenai alasan beli tidak melakukan pruning Atau beberapa orang juga menyebutnya sebagai topping dari tanaman cabai dalam beberapa tahun belakangan ini sahabat Di sini juga sahabat, sama sahabat ya Jadi tanaman cabai mulai saat ini beli tidak lagi melakukan yang namanya pruning sahabat Pruning maupun topping Nah ini salah satu contoh yang di bedengan sahabat ya Bisa-bisa lihat Di bagian daun, di bagian bawah, bahkan dekat dengan batang bawah Menjunggai ke bawah seperti ini, beli juga tidak potong sahabat Ini ada satu cabang di bawah juga beli tidak rempel atau tidak melakukan pemangkasan Nah mengapa seperti itu beli? Bukankah ini bisa merugikan dari tanaman cabai yang beli tanam Nanti tidak akan berbuah lebat Atau tidak akan memiliki cabang yang banyak Seperti itu sahabat Nah beli akan menjawabnya dengan alasan yang beli amati Dari pengalaman beberapa tahun memelihara tanaman cabai Yang pertama adalah untuk pemangkasan Sebenarnya beli sudah sering sekali melakukannya di masa lalu Sahabat bisa melihat video-video beli ketika beli memangkas tanaman cabai Bahkan di beberapa video di tahun 2018 Kalau tidak salah beli mengajarkan bagaimana cara memangkas tanaman cabai Jadi beli bukan tidak pernah akan tetapi di masa lalu sering melakukannya Dan hasilnya memang positif sahabat Jadi mulai tumbuh banyak cabang Kemudian banyak cabang itu akan menghasilkan banyak buah dan bunga Nah itu adalah sisi positifnya Akan tetapi makin kemari, makin tahun, makin banyak pengalaman yang beli lihat Terutama dari tanaman cabai yang usianya panjang dan tetap produktif Akhirnya beli menganalisa sebuah kesimpulan Menurut pengalaman beli sendiri Dari pengamatan yang beli lakukan Tidak hanya pengamatan yang beli lakukan setahun Tetapi bertahun-tahun sahabat Beli sering membandingkan pertumbuhan tanaman cabai Utamanya cabai rawit sahabat ya Cabai rawit dan cabai lombok besar seperti ini sahabat Ketika kita membandingkan dari usia produktifitas tanaman Ternyata sahabat tanaman yang tanpa melalui proses pruning maupun topping Itu jauh bisa lebih tahan terhadap serangan hama Dalam kurun waktu jangka panjangnya sahabat Jadi ketika beli misalkan memiliki dua jenis cabai Yang satu di pruning Di pangkas yang satunya tidak Biasanya bahkan mayoritas tanaman yang Tidak mengalami stres Pada fase-fase awal pertumbuhannya itu Bisa hidup dengan lebih panjang Kemudian bisa tahan dengan serangan penyakit Memang di awal-awal kita bisa mendapatkan Tanaman yang berbuah sangat banyak Hasil yang lebih optimal dengan melakukan pemangkasan Tetapi apabila sahabat menginginkan tanaman cabai Yang memiliki usia produktif yang panjang Usia hidup yang juga panjang Karena disini beli menghitung dari segi kos Dari segi biaya Jadi ketika kita memelihara cabai Dengan usia panjang akan tetapi tetap produktif Dibandingkan dengan kita memelihara cabai Kemudian kita menanam lagi pada periode berikutnya Kemudian kita panen Setelah itu kita menanam lagi Karena cabai yang kita tanam sudah tidak layak lagi Untuk bisa produktif sahabat Nah bagi beli Pertanian biaya murah Beli bisa dapatkan dari tanaman yang berusia panjang Dan memiliki usia produktifitas juga yang panjang Seperti itu sahabat Sehingga mulai saat itu Beli tidak lagi melakukan pemangkasan Lalu apa hubungannya pak Nah beli berusaha menjelaskan semampunya Yang beli bisa simpulkan Pertumbuhan cabangnya juga baik Sehingga sangat tidak pantas untuk Beli melakukan pemangkasan Karena ini sudah cukup memiliki banyak sekali Cabang sahabat Jadi beli memilih untuk tetap bersabar Menikmati hasil yang diberikan Senatural mungkin sahabat Untuk mendapatkan hasil yang berkesinambungan dan berkepanjangan Juga memiliki tanaman yang lebih sehat Tahan terhadap serangan penyakit Nah alasannya adalah begini sahabat Ketika kita melakukan pemangkasan di fase usia awal Ternyata itu dapat mempengaruhi yang namanya Laju proses fotosintesis Sahabat tahu sendiri bahwa dalam melakukan proses fotosintesis Akar dan daun itu merupakan salah satu elemen yang sangat penting Kuantitas dari banyaknya daun Kemudian kualitas dari kesehatan akar Itu merupakan elemen yang sangat penting dalam melakukan proses fotosintesis Itu sebabnya bagi tanaman yang terserang penyakit di bagian akar Itu akan sangat susah untuk bisa sehat Karena apa? Karena proses fotosintesis melibatkan juga yang namanya kesehatan akar tanaman kita Nah kemudian ketika dalam proses pruning itu Sangat sedikit kita menisahkan daun Ini bisa mempengaruhi proses fotosintesis Dan di fase ini beli mengatakan tanaman cabai bisa mengalami apa yang namanya Degradasi pertumbuhan Tanaman akan menjadi terhambat pertumbuhannya Kemudian menjadi katai Akan tetapi tanaman itu katai namun memiliki banyak cabang Sehingga menisahkan batang yang lebih pendek akan tetapi lebih rimbun ke samping Itulah yang kita dapatkan apabila kita melakukan pruning Nah ternyata sahabat dari pengamatan beli Kekuatan dari batang utama itu tidak sehebat dari tanaman cabai yang sama sekali kita tidak melakukan namanya pemotongan atau pemangkasan Nah beli akan tunjukkan sebentar lagi Bagaimana cabang cabai yang begitu kokoh yang bisa beli dapatkan tanpa melakukan pemangkasan Dan bahkan beberapa cabangnya Sejak masih muda beli biarkan dan sekarang sudah menjadi besar Sebentar lagi akan beli tunjukkan Alasan kedua setelah alasan fotosintesis tadi Di fase-fase pembentukan awal kekuatan dari batang cabai Beli merasa bahwa tumbuhnya cabang-cabang seperti ini akan merangsang tanaman Pada batang bagian bawahnya ini atau batang utamanya ini akan menjadi lebih kuat Menyesuai dengan prinsip banyak beban, banyak kekuatan Semakin banyak beban dari cabang-cabang yang tumbuh seperti ini Maka kekuatan batang utama akan makin baik Nah kita bisa melakukan pemangkasan akan tetapi beli selalu menunggu Paling tidak antara 5 sampai dengan 6 bulan kemudian baru beli melakukan pemangkasan Mengapa seperti itu? Nah ini alasan ketiga akan beli jelaskan Alasan ketiganya adalah ketika kita melakukan pemangkasan Sahabat, anggaplah beli memangkas dan memotong ini Ini akan menimbulkan adanya pori-pori yang terbuka Nah di fase-fase awal pertumbuhan ini sangat berisiko sahabat Karena apa? Karena tanaman belum memiliki kekuatan Dan tahan yang baik Sehingga pori-pori atau yang luka yang terbuka disini Akibat kita memangkas, memotong atau menggunting Ini bisa menjadi jalan masuk Daripada beberapa jenis virus yang ditularkan oleh beberapa jenis serangga Sahabat bisa mencari di banyak referensi Mengenai serangga apa yang bisa menjadi karier Atau bisa menjadi pembawa virus bagi tanaman cabai kita Nah itu ada alasan ketiga Mengapa beli tidak pernah melukai tanaman Terutama di fase-fase awal pertumbuhan tanaman cabai Bagi beli 1-4 bulan itu adalah fase yang masih Dimana tanaman kita belum memiliki kekuatan, kekebalan yang baik Dari serangan gempuran hama Lain halnya ketika tanaman cabai di awal video tadi Usianya sudah tahunan Rasanya hama kutu putir Hama-hama lainnya itu memang ada disana Akan tetapi tidak sampai merusak tanaman kita Karena sudah kebal seperti itu Akibat dari kokohnya batang mereka Bagusnya akar mereka sudah banyak sekali menyebar ke bagian dalam permukaan tanah Dan alasan-alasan lainnya Nah akan tetapi sahabat Tanpa pemangkasan seperti ini bukan tidak ada masalah Ada beberapa hal yang harus sahabat perhatikan Apabila sahabat memutuskan untuk tidak memangkas tanaman cabai sahabat Yang pertama adalah daun di bagian bawah ini sahabat Nah daun bagian bawah ini biasanya akan lunglay dan menyentuh bagian tanah Nah ini bisa menjadi salah satu juga risiko terjadinya infeksi jamur bagi tanaman sahabat Nah seperti yang kita bisa lihat disini sahabat Ini adalah salah satu contohnya sahabat ya Tapi ini bukan karena bakteri sahabat Tapi karena bagian daunnya sudah mulai menguning Sudah mulai rapuh seperti ini sahabat ya Nah ini sahabat perlu kita awasi benar Jadi bagian bawah tanaman seperti ini sahabat Usahakan ketika kita menyemprot dengan pestisi dan nabati Kita harus memastikan tanaman bagian bawah ini kita semprot dengan baik Jadi ini bisa mencegah tanaman kita Bertular hama penyakit Jadi kita mulai dari bawah sahabat ya Mengapa pak tidak memotong ini Beli sekali lagi ingin meniru apa yang terjadi secara natural di alam Beli sering melihat tidak hanya sekali dua kali tiga kali Tapi sering melihat tanaman cabai yang tumbuh liar tanpa kita urus itu pertumbuhannya luar biasa Masa produktivitasnya itu bertahun-tahun Mungkin sahabat juga memiliki pengalaman yang sama Biasanya di samping dapur kita lihat ada tumbuh tanaman cabai yang begitu rimbun Padahal tidak pernah kita melakukan yang namanya pemeliharaan Nah ini adalah contoh tanaman cabai merah besar sahabat ya Yang beli sama sekali tidak melakukan pemangkasan sahabat Nah bisa lihat di bagian bawahnya batangnya sangat besar Karena usianya sudah lebih daripada Mungkin sudah lebih daripada dua sampai tiga tahun sahabat ya Nah disini akan tetapi masih sangat produktif sahabat Sampai saat ini Masih menghasilkan buah cabai yang produktif dengan ukuran yang juga masih baik sahabat ya Seperti ini sahabat Ya kita lihat dari atas saja Nah sebanyak inilah cabang yang tumbuh padahal Sama sekali kita tidak melakukan yang namanya proses pemangkasan sahabat Sahabat ini adalah tanaman cabai merahwi juga sama sekali tidak mengalami proses pemangkasan Yang ada mungkin beberapa kali kita rambel karena terlalu rimbun di bagian bawah sini sahabat Tapi itu pun beli lakukan di usia di atas 6 bulan Jadi ini usianya sendiri sudah sekitar 2 tahun sahabat ya Tanaman cabai rawat ini Kita lihat Nah Seperti ini lah sahabat ya Jadi sangat subur, sangat produktif dan usianya sangat panjang Oke sahabat ingat kembali bahwa tujuan berkebun organik sebenarnya atau melakukan pertanian secara organik Sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga pertanian ini bisa tumbuh secara berkelanjutan Itu sebabnya banyak sekali beli atau ilmu beli yang beli revisi yang beli kemudian update Sahabat dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima Beli melakukan pertanian secara organik Di sini kembali lagi beli menekankan bagaimana kita bisa menghasilkan tanaman yang berusia panjang Produktifitasnya juga lama Karena usia panjang tanaman bisa menjadi salah satu indikasi bahwa apa yang kita makan dari tanaman tersebut Bisa membuahkan hasil berupa usia dari tubuh kita atau kesehatan kita yang bisa juga terjaga Dan itu akan membuat kita atas izin yang maha kuasa bisa menjadi sehat dan panjang usia Oke sahabat cukup sekian video beli kali ini Masih banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ingin beli sampaikan Akan tetapi karena kesibukan beli di kebun Terutama akhir-akhir ini karena kita masuk dari peralihan musim hujan ke musim kemarau Di sini beli banyak sekali melakukan perubahan di kebun Dan itu membutuhkan banyak sekali waktu Dan beli beruntung masih bisa hadir di tengah-tengah sahabat Untuk bisa merekod melakukan video dan memberikan banyak tips Yang sama-sama kita akan evaluasi nanti hasilnya Oke sahabat cukup sampai di sini video beli Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini Agar kita bisa panen esok hari Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya